Intro Oke selamat malam teman-teman Seperti biasa Trady Asset kembali menyapa dalam channel sekitar bilagri Untuk part ketiga ini Saya masih tetap akan berbagi pisah misteri Yang dimana nanti akan kita langsung tanya ke narasumber Kita lupa Saya mohon Minta bantuan dan minta Tukupan Sebenarnya Channel ini Kedepannya semakin Baik dan semakin berkembang Oke teman-teman tidak akan lama Tari kita saksikan Halo Sorry ini kepanggil lagi Bang Aji nih Aduh Dua kali ya Oke Hari ini Kira-kira Bang Aji mau Ngobrolin apa nih Pengalaman yang mau dibagiin lagi nih Ada Jangan senang hati lah ya Sip Menghibur teman-teman yang di rumah Menghibur Aaseb sama Ajo ini Kenapa enggak lah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini kan mam jumatnya Udah subuh lagi jam berapa nih ya Oh iya Jadi Ada kisah Dan ini nyata Saya yang alami Saya itu Besar Tinggal disini Tinggal disini Lama disini Jadi Merasa seperti Apa ya Disini tuh Menyatu dengan alam Lingkungan sini gitu ya Waktu itu Pengalaman Aneh saya Saya Pernah Kesasa Di hutan Tempat saya dibesarkan gitu Sampai sekarang gitu Pernah jadi pertanyaan juga Kenapa bisa nyesar gitu ya Padahal gede disini ya Iya Waktu itu Sebelum ada Kompor gas Media untuk masak Zaman dulu itu Masih pakai minyak tanah Dan saat beli minyak tanah itu kan Ya begitulah ya Kita lagi Krisis keuangan untuk keluarga Waktu itu Sedihnya tuh kayak gitulah Tapi Saya bersyukurnya Karena tinggal dikali Jadi Jadi gak Susah lah untuk Masak Atau Ya Perumat tanggal lah Kebetulan Di satu keluarga tuh Saya penyaturan Yang satu untuk masak Yang satu untuk Memiliki bebakar Yang satu untuk Persiapan apa Itu Krisipinan Diterapkan gitu Dan akhirnya Giliran saya Ngambil Apa Ngambil Kayu bakar Ke hutan gitu Gini loh Asep Ajo Gini Saya paling gak tuh Waktu itu Kenapa Karena waktu dulu-dulu tuh Tahun berapa ya Tahun 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 rasa bener gitu karena udah dari awal start dari rumah keluar rumah sampai gunung itu kan karena saya ngambil bagian tugas untuk pabibakar yang kepaksalah siapa golok minta izin Hai semua orang tua diomitibakar kalau nggak ada pibakar makan apa sih ada nasi kan betul-betul juga seram ya ini mau Jumat kan ya Jujur-jujur banget saya saya merinding bagian dari lanjut Pak Haji teman-teman saya nervos sama Ajo saya nervos sekali ya ceritanya lanjut lagi kebetulan salahnya saya itu pulang sekolah pulang siang udah siang saya disuruh Miki bakar dan siang-siang bolong karena biasa lah ya ya berangkat tuh ke daerah yang belum set Jamahi sebelumnya gitu dan yang paling Hai berkesan tuh waktu saya ke hutan tuh karena saya enggak bahwa istilahnya dia berwadu gitu walaupun saya pamit orang-orang bahasa yang aku berwadu malah saya main apa ya mau sunana mau balagaan lah lah orang apa jalan kurang tahu kurangnya rute orang kurang apal dalam kelamaan satu dua ranting siapa pulukan akhirnya kekumpul juga lah banyak-banyak terlalu banyak saya nggak bisa bawa karena beratnya dari awal tuh kayu bakar tuh kode angkat ringan banyak siapapun angkat ringan tapi kalau dibawah jarak jauh dari tempat sampai rumah itu kan berat ya jadi dicicil 41 segini terus tengah dua dua setengah dua jalan lagi ke bawah jalan lagi ke bawah putar-putar gitu kalau enggak saya ikut kesukur pakai tali sih kesukur dari bawah atas nah jadi masalah adalah saya lupa jalan pulang ini saya nyasar dan dan karena saya nyasar tuh bentar ya saya tuh apa ya ngompol tipis sembarangan gitu nggak pamit nggak apa gitu merasa saya jago masih apa dan akhirnya sih kena batunya juga ngaku kenapa pas jalan yang biasa saya lalui pas naik gitu saya tahu jalur mana yang saya tahu jalan mana juga yang harus saya turuni gitu terus waktu waktu jalan itu nggak ada dan itu hilang teman-teman bedul gitu loh kok ini kemana ya jalan biasanya saya kesana naik ke situ perasaan turun kesitu kok arahnya muat terbalik-balik turun kesana arahnya kok ke bukit seberang gitu turun kesana nggak apa ya maksudnya nggak kata bumbu jalan gitu ya pas alhamdulillah nya pas maghrib bahwa masalahnya ada nasar saya tahu ada nasar saya kedengar ada maghrib kedengar saya panik saya enggak lima jam itu bayangnya dari jam 12 sampai jam lima sehingga pulang-pulang ya pulang-pulang gitu ya hampir enam jam gitu ya saya disitu panik saya nyasar ini hutan makin-makin saya waktu itu masih bocah ya nggak ngerti safety nggak ngerti survive di hutan kemana saya situ panik dan nangis deh kok nyasar gitu ya saya merasa saya benar-benar panik nggak tahu gimana arah tujuan pulang kemana saya disitu bener-bener nangis namanya bocil ya hahaha saya nangis saya panik dan nggak lama kemudian ketakutan tuh apa ya jadi takut gitu karena jalan keluar nggak ada orang nggak ada tempat sepi mungkin di tengah-tengah hutan lagi ya saya tuh mendengar suara langkah kaki ada yang seperti lari mengejar saya gitu ada gimana gitu pas saya tengok nggak ada mungkin mungkin aja bisa dinantang tengok-tengok ke sana bukan lama-kelamaan tuh jadi suaranya apa ya semak lupa tuh makin saya baca doa menurut agama percaya saya masing-masing aloh bentar ya Allah saya yang belum nyanyi saya berpura-pura mungkin inilah gitu saya di jelin sama karuna atau apa ya itulah mungkin seperti itu dan saat saya berdoa nggak lama kemudian ketakutan saya agak berpura dan alhamdulillah abah saya datang bapak saya datang ya begitulah teman-teman mudah-mudahan bisa menjibur bisa menjadi contoh juga ya untuk teman-teman kalau kuotan tuh harus seperti apa maaf nih bro sebelumnya nih gunanya Oh waktu nyasar kejadian nyasar ini ya waktu kejadian nyasar berarti apa yang anda lakukan itu cari kayu bakar adalah rutinitas setiap hari kok bisa nyasar ya apakah karena kencing semarangan satu yang kedua apa ada sombral sombral bisa dua yang saya lihat dengar-dengar didengar nih ya dari obrolan hati bapak setengah-setengah saya nggak iklas kepaksa itu setengah-setengah untuk melakukannya jadi pada kesimpulannya apa melakukan segala sesuatunya harus nah saya pengen tanya nih pertanyaan kedua dari obrolan tadi Bapak ada pergerakan kayak ada yang ngeliatin apakah terlihat oleh mata Bapak karuhun yang Bapak sebut ini itu kan situasinya udah mati Pak ya otomatis kan gelap kalau monyet pasti ada suara monyet kalau langkah orang lewat pasti lah bentuk orangnya gimana nah ceritain juga gimana ya dan pada intinya percaya nggak percaya semak belukar itu pembengkok tuh betulan tapi nggak ada makhluk atau nggak ada maaf nggak ada sesuatu gitu yang nyamperin saya gitu saya situ walaupun saya sangat bocil ya walaupun saya bocil tapi saya berpikir rasional Pak Joe saya rasa ya begitulah masih pelajaran atau gimana lah ke saya nggak ada nggak ada kelihatan berarti yang dialamin ini adalah penghuni aslinya ya atau penjaga jadi temen-temen ya oke tuh terima kasih ya bro ya buat ininya kesempatannya tapi jangan kaget nih kalau suatu saat misalkan kita panggil lagi Bang Haji minta bantuannya terima kasih sorry nih Bang Haji seperti biasa sponsorin dulu dong apa jangan lupa subscribe ya temen-temen ya mohon bantuan channel ini ya kalau misal kata kalau misal kata ada yang nggak berkenan komen aja ya langsung ya jangan lupa juga ada yang kritik dan komentarnya terimakasih jangan lupa juga apa komennya makasih Bang Haji ya terimakasih kembali begitulah 2 3